ini akan berubah ya tapi ini berfungsi di tabel yang atas aja ya coba kita berubah ya Coba kita ubah kita kesian ini terlalu tanpa kita coba ke kanan Hai lipat koneksi nah ini kita centangkan semua ya nah seperti ini coba kita cek ya dia akan berubah ya dengan sendiri Oke ini sudah masuk lalu kita tinggal tambahkan itu dapat yang lainnya ya di sini marah deh di sini ketengah tambahkan berdasarkan departemen drag income nya kita masuk ke sini kita copy kita pas tekan di sini nah untuk warnanya kita ingin merubah saja mengikuti warna yang ini ini juga kita ganti ya ini sore di kolomnya kita ganti jadi warna hitam koning warna putih dan support lainnya kita hilangkan dan disini kita untuk 123 ini kita rubah kita desain select data nah ini dan 123 ini kita edit kita lari langsung close-up satu nah ini kan berdasarkan departemen ya kita tinggal drag kita kenal ini langsung ok dan jangan lupa langsung okkan lagi di sini nah ini datanya ya ini berhubung dan datanya banyak ada lima dan apa namanya terputus ya atau untuk terangannya juga kita hilangkan ini nah ini masih aman ya kalau masih aman kalau ini kalau kurang enak kita rubah tipenya jadi kembar ya oke 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 nah seperti ini ya ini sudah masuk ini kita kita tambahkan itu income by departemennya dan kita hilangkan dan kita hilangkan nomor cek kita kecilkan ya jadi 12 dan kita tebalkan seperti ini ya dan ini gitu sama yang kita tengok copy kita tambahkan lagi disini yaitu untuk expenses ya dan kita tinggal seperti ini dan kita tinggal ubah untuk nilainya ke yang ini select data kalau kita cek cash sale nah ini kita tinggal hilangkan dan kita lari ke sini seperti ini ya editnya kita ubah lagi ke yang ini oke jangan lupa kita oke kan nah seperti ini ya untuk datanya nah ini kita ganti dengan warna biru aja ya ini yang lebih oke ya yang ini berarti set of lamp birunya yang ini nah jadi untuk yang expenses kita pengurang kita ganti dengan warna biru ini ini tinggal ubah untuk warnanya option kita duplikat nah untuk warna ini kita ubah jadi warna hitam coba kita cek nah seperti ini ya kita fontnya jadi warna putih oke header kita ganti dengan warna putih modennya kita ganti dengan warna ini ya nah seperti ini ya coba kita cek nah muncul seperti itu warnanya kita ganti fontnya ini ya kita ganti fontnya ini ya kita ganti fontnya ini ya kita ganti jadi warna yang tadi ya yang mana yang ini ya oke yang kita oke kan lagi ya coba kita lari kesini nah ini berubah ya tapi ini garis fontnya kita hilangkan dulu bordernya kita hilangkan jadi no ini juga kita jadi no coba kita oke nah seperti ini ya untuk datanya kita rubah lagi jadi warna putih untuk karis saya penunggu untuk fontnya ya ini kita fontnya ganti dengan warna putih oke oke nah seperti ini ya nah disini kita tinggal rubah saja klik sudah masuk nah seperti ini ya oke oke ini kita tinggal kondisi nya kita tambahkan kita tinggal centangkan semua oke kita tinggal klik nah dia akan mengikuti ya untuk nilainya disini sudah masuk kita tinggal tambahkan oke disini ya untuk look shape outline yaitu tentang pendapatannya ini ya kita tambahkan satu dulu kita hitamkan kita mengoutline kan setelah ini kita tinggal tambahkan ini ya angka ya langsung ngolik disini nah disini kan ada step gompe ya kita tinggal klik aja disini income disini ya kita nanti sumkan dulu kita tarik kesini kita sumkan biar muncul angka ya kita tarik ke kanan nah seperti ini ya kita coba kita cek angkanya yang ngol enggak nah ini kan burung masih hitam ya angkanya ya kita putihkan nah dia muncul ya kita rata atau enggak akan dan kita besarkan angkanya 22 setelah ini kita tinggal tambahkan dan apa namanya terangannya 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 di sini yaitu income ya income kita tinggal ubah ke warna putih oke oke ditinggal grup kan ini setelah ini setelah ini tinggal tambahkan apa ya ini kita tambahkan lagi di bawahnya yaitu pengeluarannya ya oke di expenses nah jadi kita tinggal ubah untuk sheet ininya kita tinggal sama dengan bukan nariknya sheet1 kita klik yang ini ya oke oke nah ini kita tambahkan lagi fontnya di warna putih ini jadi 22 22 ya sebagai cek ya dua-dua sama ya nah sini sudah masuk dan langsung lagi ke yang berikutnya yaitu ke kekong poin nah jadi tinggal ubah lagi sama dengan set 1 ke sini ya Oke sama kayak tadi ya kita putihkan dan kita tambahkan fontnya di 22 Oke seperti ini mingguan show kayaknya kurang satu lagi disini apa ya mungkin grafik aja ya nanti kita tambahkan grafik copy dulu nah ini tinggal geser ke atas ini ya jadi saya tarik ke kiri dan ke atas ya Oke ini sudah nah ini kita hilangkan dulu nih nilainya coba kita masuk ke sini ya insert langsung ke ini ya ke cat yang ini ini aja yang kopi dekat langsung lari kesini Oke ini sudah kita kecilkan dulu ini kita hilangkan ini warna yang orange ini kita ganti dengan warna biru jantus yang biru tadi itu berubah jadi warna yang ini ya oke coba kita ganti ini kita hilangkan aja ya kita taruh disini kita kecilkan kita tarik ke sini kita ganti dengan warna hitam levelnya untuk save outline kita hilangkan kita gede pun juga yang ini nah dia akan seperti ini ya tambahkan apa namanya apa ya kita regionnya ya Coba kita cek di sini regionnya kita ubah edit ini kita ganti jadi kesini ya oke oke kita kita berubah untuk fontnya dengan putih dan seperti ini oke sudah masuk kita sesuaikan dulu ini oke nah ini kita tinggal hilangkan jaringnya yang lebih enak ya dilihatnya ini juga sama ditambahkan yang lebih enak kita gesial nah seperti ini ya ini ditinggal kita rata kanan kantor rata atas kan ya oke kita dengar rata kiri kan seperti ini ya kita ini kita dengar rata atas kan lagi oke lebih masuk ya langsung kita grupkan aja ya biar tidak berubah lagi nah seperti ini ini untuk dapatan dapat komen nah ini tinggal kita masukkan per apa namanya perjabatan ya tinggal geser kesini oke 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 ini 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 ada ini 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 kita geser ya ini ya kita geser ke kanan seperti ini dan kita tinggal tambahkan disini yang percebatannya seperti yang ini ya tinggal drag sampai ke sini kita tambahkan insert langsung ke kolom ini ya langsung klik copy selalu ke sini coba kita masukkan disini oke tinggal geser hilangkan dulu ya atau kita geser ke kanan ya biar lebih jelas nah seperti ini ya kita tinggal geser lagi ini ya kita lebih kecilkan ya kalau kita geser ke bawah yang lebih jelas oke ini betulnya kita ganti dengan warna hitam dan fungsi warna putih dan ini untuk income kita ganti jadi warna ini ya apa namanya warna ungu warna kemerahan ya dan ini income hingga apa namanya untuk yang expensesnya kita ganti jadi warna biru mengikutin yang atas ya dan untuk yang save out lainnya kita hilangkan ini juga kita hilangkan ya oke ini kita ganti apa ini ya apa ini salari aja ya salari boy cobotan selalu kita ganti jadi dua belas coba kita cek nah ini kurang ke bawah ya ini kita rapikan untuk ini ya hal itu tinggal geser ke kanan oke oke coba kita klik nah seperti ini ya kita tinggal geser ke atas oke oke jangan lupa kita save nah seperti ini ya untuk data kita akan namanya untuk data terus buat Excel data gaji karyawan ya dari sini kita ingin tambahkan performance salari salari karyawan karyawan apa ya employee ya pas inggrisnya ya employee oke disini tinggal kita rata-rata rata-rata kanan dan kita tembalkan cuma kita cek kita basarkan sedikit kita ini kita hilang kita tambahkan dulu ini kita yang tinggal geser ke bawah rata-rata ini tinggal ke rata-rata tengahkan coba kita ganti dengan warna putih dan kita coba tambahkan dengan font yang ini yang 14 ya kita ubah heading ya masuk ini ya oke ini sudah masuk ini kita coba nah seperti ini ya untuk data performa salari employee nya nah seperti ini saya mungkin tutorial kali ini sampai disini ya dan saya mohon maaf ya jika ada penjelasan yang kurang baik untuk tutorial karena saya membuat dashboard Excel laporan gaji karyawan seperti ini dan saya akhiri untuk tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati